Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI tengah mengajukan 5 dokumenteri heritage atau warisan dokumenter sebagai memory of the world ke organisasi PBB di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan UNESCO. Yakni Arsip Kartini dan Perjuangan Gender, Arsip Pembentukan ASEAN, Arsip Hamzah Mansuri, Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, dan Tarikh Has Mangkun Negaran. Naskah tarikh Has Mangkun Negaran seperti dikatakan pelaksana tugas kepala ANRI, Imam Gunarto, saat ditemui di Solo, Jawa Tengah pada 10 Juni, merupakan Arsip yang unik dan baru pertama diajukan. Berisi tentang cengkok tarian dalam lebih dari seribu halaman karyakan jenggusti pangeran Adipati Arya Mangkun Negara keempat. Dokumen bertuliskan aksara campuran itu berisi gerakan tari yang dibuat sekitar abad ke-19 dan awal abad ke-20. Dimana baru diajukan oleh Indonesia saja. Yang diperkirakan pada akhir tahun 2024 atau awal 2025 akan diumumkan diterima atau tidaknya. Gerakan tari, jadi tangannya bagaimana, kepalanya bagaimana, jadi itu tentang gerakan tari. Aksara tulisan Jawa, ya kan? Campur ya, ada tulisan Jawa, bahasa Jawa. Menurut Imam, baru di tahun ini Indonesia mendapatkan jatah 5 warisan dokumenter untuk diajukan ke UNESCO. Biasanya, setiap negara hanya mendapatkan jatah 2 warisan dokumenter untuk diajukan. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriyani, kantor berita antara mewartakan. Jawa Tengah, Denik Aprizysta. Jawa Tengah, Tengah. Jawa Tengah. Terima kasih.